Mas Atta, silahkan, silahkan. Kan udah followernya ada 14 juta nih. Bagaimana? Jadi kan pasti banyak juga berita-berita hoax ya. Benar, benar. Entah mungkin di pemerintahan atau mungkin di kalangan Mas Atta juga sebagai selebriti gitu ya, bagaimana sebagai YouTuber. Bagaimana sih kita memperangi hoax? Kalau menurut aku sih hoax itu sekarang udah jadi habitat ya kalau di negara kita ya. Kayaknya apa aja gampang gitu tersebar ya. Entah itu benar, entah itu enggak, pasti dimakan aja sama publik kita gitu. Tanpa harus, tanpa melihat-lihat. Dicerna dulu. Mungkin kita juga segala terpengaruh gitu ya. Kayak aku juga banyak kok digosipin ini, itu, ini, itu. Padahal aku belum ngasih tau klarifikasi yang gimana, kebenaran yang gimana. Tapi orang udah bisa beropini, menjudge, menyebarkan berita itu. Dan sampai semua orang mengira yang mereka bilang itu benar gitu loh. Padahal kan itu enggak. Jadi bagaimana anak-anak muda mengantisipasi hoax? Gini kalau menurut aku, misalnya kita dapat suatu berita, atau dapat suatu entah berita buruk tentang seseorang, atau berita apapun itu, kita lebih baik mengklarifikasikannya dulu. Jangan mudah langsung kita share di sosme, apapun. Soalnya orang-orang tuh gitu ya, kalau denger bad news, it's always better than good news. Benar, benar. Jadi kalau misalnya lebih menikmati bad news itu. Jadi satu kejahatan akan diingat daripada seribu prestasi. Keberi kebaikan. Benar. Itu yang sebenarnya harus diubah sih ya dari negara kita ya. Kapan mau maju anak-anak mudanya kalau kerjanya ngomongin orang, ngomongin hoax, ngomongin gosip. Maunya apa nih yang lagi, siapa nih yang lagi patut kita jelekin, dijelekin. Jadi gampang banget netizen itu berkata dengan jarinya itu bisa menyakiti orang. Mungkin karena dia enggak punya prestasi lain, jadi ya prestasinya enggak mungkin hoax. Jangan lupa.